Seorang pemuda bersama teman-temannya sedang makan siang di kantin kampus mereka. Teman-temannya ngobrol dan tertawa-tawa. Tetapi mereka segera menyadari pemuda itu hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Perhatiannya mengarah pada sesuatu. Duduk dekat mejanya seorang perempuan. Dia makan sendiri dan seluruh meja di sekelilingnya kosong. Saat dia menatap, salah satu teman pemuda itu menyuruhnya untuk menyadari bahwa wanita muda yang dia tatap itu aneh. Dan dia lebih baik meninggalkannya sendirian. Pria muda itu menganggap perempuan itu tidak terlihat aneh. Bahkan dia pikir dia terlihat manis. Ditambah dia melihatnya di salah satu kelasnya dan dia tidak tampak aneh, hanya pemalu. Teman-teman pemuda itu memperhatikan saat dia bangkit dari mejanya dan duduk di seberang wanita muda itu. Perempuan itu tampak terkejut ketika dia mengatakan hai seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Pria muda itu mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya di kelas anatomi dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Mengulurkan tangan. Setelah beberapa saat dia membalas jabat tangannya. Dia juga melihatnya di kelas. Keduanya mulai ngobrol, bercakap-cakap dengan canggung. Itulah yang pertama yang terjadi dengan seseorang yang kamu sukai. Mereka berbicara sedikit tentang kelas mereka. Mereka berdua merasa jurusan mereka sangat sulit. Keduanya prakedokteran. Dan di mana mereka berada? Dia di kampus, perempuan itu tidak di kampus. Pemuda itu ada kelas bentar lagi. Dia bertanya apakah perempuan itu ingin belajar bersama. Suatu saat dia tampak ragu-ragu. Tapi kemudian setuju untuk setidaknya bertukar nomor telepon. Pria muda itu berjalan menjauh dari meja dengan senyum lebar di wajahnya. Malam itu, pemuda itu sedang belajar di asramanya. Teman sekamarnya bertanya apakah dia ingin ikut dengannya ke pesta. Pemuda itu mengatakan tidak. Dia akan menghadapi ujian besar perlu fokus kepadanya. Teman sekamarnya pergi dan dia memeriksa teleponnya. Untuk keseratus kalinya, malam itu masih tidak ada pesan. Saat dia meletakkannya kembali di mejanya, itu berbunyi. Ada teks itu dari dia. Yang ini sangat sulit. Apakah kamu ingin belajar bersama? Pria muda itu bersemangat. Tentu dia ingin belajar bersama. Di mana? Apartemennya? Bagus. Pemuda itu mengambil jaket dan buku-bukunya, lalu pergi. Salju mulai turun saat dia bersepeda ke apartemen perempuan itu yang berjarak beberapa mil dari kampus. Dia merasa sedikit gugup saat mengunci sepedanya dan berjalan ke pintu perempuan itu. Dia mengetuk dan pintu terbuka. Itu dia. Perempuan itu terlihat sama manisnya dengan waktu di kafetaria. Wanita itu mengantarkannya ke apartemennya. Dia menawarkan segelas anggur sebelum mereka duduk dan belajar. Di sela-sela saling bertanya tentang sistem peredaran darah manusia, keduanya ngobrol. Saling mengenal sedikit lebih baik. Akhirnya, perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dia tanyakan kepadanya. Dia ingin tahu apakah menurutnya dia aneh. Pemuda itu terkejut dan menjawab tidak. Tidak sama sekali. Perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa dia tahu itu terdengar bodoh. Tapi ketika dia masih anak-anak, desas dusus beredar di sekolahnya bahwa dia semacam penyihir. Dia tidak tahu apakah mungkin seseorang dari masa kecilnya masih menyebarkan cerita itu. Pemuda itu belum pernah mendengarnya. Tetapi dia ingin tahu mengapa seseorang berpikir seperti itu. Karena kamu melakukan hal-hal bodoh saat kamu masih kecil. Katanya, kamu membaca tentang sebuah ritual pada buku lama dan mencobanya sekedar iseng. Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tetapi jangan memberitahu siapapun bahwa kamu telah mencoba atau kamu tidak akan pernah menjalaninya. Mereka melihat keluar dan salju benar-benar mulai turun. Sudah larut juga. Apakah dia ingin menginap? Pemuda itu senang mendengarnya. Persepeda kembali ke kampus akan jauh lebih mudah di pagi hari. Dia mengatakan kepadanya untuk menunggu sebentar dan pergi ke kamar tidurnya. Pemuda ini gugup. Dia tidak pernah di situasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak pernah punya pacar atau bahkan mencium seorang gadis sebelumnya. Mungkinkah malam ini menjadi malam indah? Pintu kamar terbuka dan wanita itu keluar dengan selimut dan bantal untuk kerbahan. Dia berharap pemuda itu nyaman dan dia akan menemui pemuda itu di pagi hari. Pemuda itu kecewa. Tapi apa yang diharapkan? Dia hanya ingin belajar bersama. Adalah bodoh berpikir bahwa perempuan itu mungkin menyukainya hanya karena dia sedikit naksir kepadanya. Meskipun begitu, mungkin mereka akan menjadi sahabat yang baik. Pemuda itu berbaring di sofa dan melihat salju turun di luar. Begitu damai dan sepi di sini. Tidak seperti asrama di mana seseorang selalu membuat keributan. Dia melihat kepingan salju melewati jendela saat matanya mulai bertambah berat dan dia tertidur. Apa itu tadi? Pria muda itu tersentak. Dia berani bersumpah. Dia mendengar sesuatu. Dia mendengarkan. Tetapi sekarang hanya ada keheningan. Dia berbaring kembali dan menutup matanya. Ini pasti mimpi. Tidak, itu lagi suara letupan. Lalu lebih banyak suara. Sentakan dan robekan. Seperti daging lembab ditekan dan robek. Apa yang sedang terjadi? Pria muda itu bangkit dari sofa dan melihat sekeliling. Sepertinya itu berasal dari kamar tidur. Kamar tidur perempuan itu. Pintunya tertutup dan sepertinya tidak ada lampu yang menyala. Tapi perubahan suara terus berlanjut. Pemuda itu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi dia merasa sangat gugup. Dia melangkah menuju pintu dan suara itu berhenti. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan marah jika dia mengetuk? Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu di sana? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuannya? Dia harus mengambil resiko. Dia perlu memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Pemuda itu mengetuk pintu pelat. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk sedikit lebih keras. Halo, apakah kamu baik-baik saja? Tetap tidak ada. Apakah dia benar-benar akan melakukan ini? Jantungnya berdebar-debar. Dia mencengkram kenop pintu dan perlahan memutarnya. Membuka sedikit pintu. Kamarnya gelap. Seberkas cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang membeku adalah satu-satunya sumber cahaya. Dia membuka pintu sedikit lebih lebar. Saya harap tidak apa-apa jika saya masuk. Katanya. Dia berkata, saya mendengar sesuatu dan... Pemuda itu membeku ketakutan. Berbaring di tempat tidur. Diterangi oleh cahaya bulan adalah gadis itu. Tetapi bukan gadis seutuhnya. Itu hanya tubuhnya. Kepalanya robek di bagian leher. Sayangnya siswa ini tidak akan pernah bisa maju ke kelas anatominya. Karena bahkan sesuatu yang sepelet seperti tanggal belajar bisa cepat berubah menjadi buruk ketika pasangan kamu adalah makhluk aneh dan berbahaya. Yang banyak orang menyebutnya sebagai penanggalan. Tetapi lebih dikenal SCP Foundation sebagai SCP-1060. SCP-1060 adalah sebutan yang diberikan kepada makhluk perempuan, tubuh maupun kepalanya, termasuk yang menjawab nama Adilah. Dalam wawancara dengan subjek tersebut, dia melaporkan bahwa usianya adalah 22 tahun dan dia fasi berbahasa Melayu dengan beberapa kemahiran tambahan dalam bahasa Inggris Malaysia. Yang merupakan bentuk bahasa Inggris yang tidak menghirankan menggabungkan unsur-unsur bahasa Inggris British dan Inggris Malaysia. Subjek telah memberitahu pewawancara bahwa dia dilatih sebagai perawat kebidanan. Juga dikenal sebagai OB, sejenis perawat yang berspesialisasi membantu merawat wanita dan janin selama kehamilan, kelahiran, dan persalinan. Sekilas SCP-1060 adalah wanita muda yang sepenuhnya normal. Dan itu benar, tetapi hanya pada siang hari. Pada malam hari, SCP-1060 mengalami beberapa perubahan yang agak aneh pada fisiologinya. Di malam hari, kira-kira 80 menit setelah SCP-1060 tertidur, kepala dan organ dalam tertentu, termasuk jantung, paru-paru, hati, dan sebagian besar sistem pencernaannya akan terlepas secara fisik dari seluruh tubuhnya. Hal ini terjadi dengan gerakan menyentak tiba-tiba yang merobek dari kepala dan organ dari tubuh, meninggalkan lubang besar yang menganga di leher subjek. Kepala yang sekarang terlepas dan organ tertinggal akan mulai melayang melalui proses yang harus dijelaskan oleh para peneliti SCP Foundation. Mereka akan mulai mengapung di sekitar ruangan tempat mereka berada saat perubahan fisik lainnya terjadi. Ukuran lidah subjek akan bertambah menjadi sekitar 22 cm dan akan mulai menjetikkan ke udara dengan cara yang sama seperti ular. Ukuran dan ketajaman gigi taring atas dan bawah subjek juga bertambah, sementara tubuh yang dulu menempel kuat akan tetap berbaring pada posisi yang sama seperti saat kepala dilepas. Jika ada makanan, SCP-1060 akan menggunakan ususnya yang menjuntai sebagai semacam tungkai yang dapat memegang, mengangkat makanan dengan isi perutnya ke dalam mulutnya, di mana ia akan merobeknya dengan gigi setajam siletnya. Setelah selesai makan, kepala tanpa tubuh itu akan mencelupkan organ-organnya yang terbuka ke dalam bak berisi harap beras. Memaparkan organ kecuka memiliki efek langsung menyebabkan ukuran organ tersebut menyusut sehingga akan masuk ke dalam lubang leher yang terbuka pada tubuh tanpa kepala yang menunggu dan dapat dimasukkan kembali ke dalam rongga tubuh. Kepala kemudian tampak menempel kembali dengan mulus ke tubuh. Lidah dan gigi kembali ke ukuran normalnya dan tidak ada tanda-tanda yang tersisa bahwa kepala tubuh ini baru saja mengambang berdasarkan kemauannya sendiri beberapa saat yang lalu. SCP-1060 mengklaim tidak mengetahui bahwa semua ini terjadi bersikeras bahwa dia tidur dengan normal. Ketidaksadaran sepenuhnya tentang kondisinya telah membuatnya sangat bersikeras. Dia akan dibebaskan dari penahanan foundation dan sering meminta agar dia diizinkan untuk menghubungi anggota keluarganya. Sejauh ini permintaan ini telah ditolak. Kepala yang merobek dirinya sendiri dari tubuhnya di malam hari dan terbang dengan organ terbuka menjuntai di bawahnya adalah gambar yang sangat mengganggu. Tapi ini hanya puncak gunung es. Ketika sampai pada apa yang membuat SCP-1060 benar-benar mengerikan. Seperti yang digambarkan oleh banyak legenda dan mitos Melayu, makanan favorit makhluk ini adalah anak-anak dan janin yang dikandung oleh ibu hamil. Foundation mempelajari fakta ini dalam insiden yang sangat meresahkan yang disebut SCP-1060-01A. Selama kejadian ini, seorang peneliti yang berada di 3 semester kedua kehamilannya memasuki ruang penahanan SCP-1060 saat sedang terlibat dalam perilaku siklus waktu malamnya untuk mengisi baskom cuka yang akan memungkinkannya kembali ke keadaan semula, bentuk manusia. Meskipun sebelumnya tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap staff, Begitu peneliti memasuki ruangan SCP-1060 langsung memasuki ruangan, SCP-1060 langsung terbang ke arahnya. Ia menggunakan ususnya yang menjuntai untuk menahan peneliti dan ya hasilnya tidak bagus dan sayangnya baik peneliti maupun janin yang dikandungnya tidak selamat. Menyusul insiden ini, prosedur penahanan untuk SCP-1060 diperbarui untuk menentukan bahwa anggota staff yang sedang hamil atau mencurigai bahwa mereka mungkin hamil tidak diizinkan masuk ke ruang penahanan selama siklus waktu malam. Meskipun asal usul SCP-1060 dan bagaimana wanita ini sampai memiliki sifat-sifat anomali ini tidak diketahui, ada banyak cerita, kebanyakan berasal dari cerita rakyat Malaysia yang menggambarkan makhluk yang sangat mirip dikenal sebagai penanggalan. Itu adalah makhluk yang mirip dengan fanfir. Meskipun dengan satu perbedaan utama, monster ini memilih untuk menjadi apa adanya. Mitos Malaysia menceritakan tentang metode yang digunakan beberapa wanita untuk menjadi penanggalan, di mana mereka akan bermeditasi sambil mandi ritual dengan cukah. Seluruh tubuh mereka harus terendam, kecuali kepala mereka. Dan melalui proses sihir hitam, mereka mendapatkan kemampuan untuk melepaskan kepala dari tubuh mereka dan berubah menjadi sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan SCP-1060. Beberapa interpretasi modern dari legenda menggambarkannya bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai kutukan atau sebagai akibat dari melanggar perjanjian setan. Tapi semuanya memiliki hasil yang sama untuk wanita yang bersangkutan. Karena para peneliti SCP terus terlibat ke dalam entitas anomali yang aneh dan cukup berbahaya ini, dia terus dikurung dalam sel observasi dan penahanan humanoid setiap saat di situs 33. Saat dia dalam bentuk manusia seutuhnya, di siang hari, dia diberi makanan dari kafetaria di lokasi. Tetapi selama fase malam hari, dia diberikan 0,8 kg bahan placenta manusia dan dia harus memiliki akses ke baskom yang berisi setidaknya 4 liter cukah arak beras. Kurangnya pengetahuan tentang anomali apa ini dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap populasi tertentu telah menyebabkannya diklasifikasikan sebagai Euclid. Dan meskipun kemajuannya lambat, diharapkan suatu hari nanti akan lebih dipahami dan mungkin setelah itu Adila akhirnya bisa pulang. Sekarang pergi lihat file SCP-015-IT, Hantu Boogeyman. Untuk anomali lain yang mungkin membuat Anda merasa kasihan dan takut dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun karena kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation. Terima kasih telah menonton!